yang sering yang sering bikin check-up itu sebenarnya saya sebenarnya saya kenapa? ya pada waktu itu kita mainkan lagu bling kita susupi lagu sendiri pada waktu itu oh.. kita harus mengatasi asin ayo.. kalau lah kita keluar sekolah pada waktu itu udah asin ya guys kali ini kita berani bareng sama 2159 halo sehat sehat alhamdulillah sudah lama gak jumpa ya kita yang akhirnya nanya ya 2159 dimana aja mana aja ya salah satunya sih sibuk sama rumah tangga quality time cuma itu doang ya pikiran sih masih tetep masih tetep ke musik karena ya dengan musik itu menurut saya sih bisa keren dengan musik itu bisa keren passionnya lah passion sih disitu nah banyak juga nih temen-temen milenial yang sama sekarang menurut kau kan rekam jejaknya sih 2159 berawal dari mana terus bermain dimana aja coba ceritain temen-temen awal berawal paling waktu kita main band bareng gak iya waktu itu kita masih masih bendera masing-masing masih bendera masing-masing jadi awal dimana tuh bendera masing-masing awal awal saya punya band sendiri saat itu saya belum kenal sama awal saya belum kenal sama awal ya singkat cerita setelah acara tersebut acara tersebut selesai tiba-tiba saya di dicari sama seseorang bahkan itu apa tuh dicari sama awal singkat cerita awal ngejerjerin saya pakai musik bling oh saat itu 2004 lah 2004 tua ya 2004 2004 berarti 2004 anda 2004 masih yang tak guna udah main musik brad berapa? ya setelah dijerjali dengan musik bling kembali kita kita tunggu lagi sama lo kamu suka yang mana lagunya? oh yang ini yang ini mulai pada waktu itu kita kita latihan ya mojel 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 dia terus terang pada waktu itu saya gak suka dengan nama band band awal karena mengandung unsur mengandung unsur wanita oh iya saya tau tapi yang 4 gak boleh ditebutin ya saya tau iya 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 pada waktu itu kita berhubung yaudah kita bikin nama baru yaudah nama itu dengan nama angka dengan sistem pada waktu itu kocokan ya kita punya poting lah berdua berarti bertiga oh itu udah bertiga ya 259 asli lah ibaratnya oh iya original lah ya berusaha dari awal ini yang keluar kan nama itu mau tidak mau saya terima dengan lapang dada berarti 2159 itu dari siapa tercetusnya 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 dari mobi dari mobi kenapa itu 2159 kan gak pake kira ada maksud apa nih iya ya sebetulnya sih mengandung mengandung pesan moral mengandung pesan moral ya jangan jangan sampai melakukan hal-hal yang keluar batas iya dalam artian keluar batas itu saya gak akan menyebutkan secara spesifik tapi yang namanya keluar batas itu kan ibaratnya mencuri terus menyakiti orang apa segala masalah pokoknya ya dengan nama 2159 itu kita aduh ini ada uang uangnya siapa ya ah jangan lah itu kan melampaui batas melampaui batas apa yang bukanlah kita tapi ambil ya singkatnya seperti itu semacam pesan aja iya ya mau tidak mau orang keluarnya nama itu kan saya juga punya nama sendiri tapi dia yang ini tapi awal waktu itu menyarankan nama apa itu? lupa 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 dengan berjalan lupa 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 awal waktu itu ambil genre apa tuh? apa yang sudah di melodic sama melodic sama melodic sama melodic sama cuman jenre jenre kalau saya sedikit ke indie ya mungkin pada waktu itu mungkin lebih lebih ke label kalian yang suka label oh iya belum label ini jadi melodicnya ini lebih ke barat 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 ini saya lebih ke kehariman lokal itu yang lokal beda dari Jogja bedanya disana bedanya itu doang nah berarti pertama kali Manggung 2159 di acara apa? aduh ini dia ini ini saking banyaknya mungkin itu ngabuburit 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 barang tuh oh acara produknya ngabuburit gak soalnya 2 ribu rapat yang baru-baru oh itu yang di yang di ini dulunya bang syariah apa itu bang itu tuh? yang di lampu merah sebelumnya BNI depan Lampajaya oh Lampajaya nah pertama kalau gak salah itu kalau gak salah itu awal-awal itu ya bulan kuasa ya acara lagu burit kita udah saya udah makan beberapa lagu lagu bling ya pada waktu itu kita mainkan lagu bling kita susupi lagu sendiri pada waktu itu itu udah punya single lagu udah punya lagu sendiri udah punya lagu sendiri udah punya Udaman belum di rekaman iya baru-baru iya aja saya 2004 gue masih kelas 5 SD bang hehehe serius kita gak pernah hehehe ya waktu itu eh apa ya gak kayak sekarang ya kalau sekarang kan segala macam itu gampang untuk untuk mendokumentasikan itu kan sekarang kan sangat mudah ya iya 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 jika dibandingkan pada waktu itu kan susah pada waktu itu ada sih ada cuman ya ke mana lah ya ada cuma jauh terus juga kan ya lu biaya juga jadi kita kita simpen lagu-lagu kita itu ya di software kita, software alami, software bawaan software bawaan, sisir bawaan, sisir bawaan sampai akhirnya mulai merekam lagu di merekam lagu pertama di Bandung nah itu lagu-lagu pertama kali yang diciptain lagu bangkit dan jangan menyeram nah itu bang, yang paling berkesan iya lagu itu bang iya lagu itu tuh, aduh sungguh berjuang oh, berarti kita harus mengapresiasi taruhin aja ya taruh lah kita keluar sekolah pada waktu itu udah SMA terus tekanan-tekanan kamu udah lalu sekolah, abutnya kerja gimana, apaan ada orang tua, blablabla terus kata saudara-saudara blablabla akhirnya kalau dari orang tua sih kayaknya gak terlalu menekan banget sih tapi kalau dari saudara-saudara gitu timbulan tuh inspirasi dari lagu Blink pada waktu itu kayak gini, kayak gini terus jadikan cok saya bikin lirik lirik ya emang berdasarkan bisa nyata saya jadi biar lebih semangat kalau boleh menyerah terus bangkit dan jangan menyerah iya masih ingat dong ya lagu itu tuh memang fenomenal ya pada zaman tersebut memang fenomenal karena memang gairah bermusik anak-anak muda di zaman itu itu salah satunya itu dibangkitkan dengan lagu itu karena saya termasuk orang yang kena iya kena sindrom iya kena sindrom lagu itu dari segi nih salah satu orang yang kalau di jalan nih kalau di jalan kayak rambut hijau mau dia apa ya itu gak ada lagi iya iya gak ada lagi pada jamannya baik pada jamannya kita ngumpulin satu lagu 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 tapi pas di luar itu rekaman satu lagu atau saya langsung jadi di di iya satu persatu jadi satu dulu terus ntar kapan lagi berarti sekali tag satu lagu itu iya iya cuman iya pada lagu itu intinya nyicil sih nyicil satu kita mantep dengan lagu yang nomor 2 ya kita rekam setelah jadi kita mau rekam yang mana lagi kayak gitu jadi gak gue suka nih gue cipri ya kalau lagu tanpamu itu lagu nomor itu berapa ya sama sih silahnya urutannya ya coy iya itu lagu kedua kalau lagu kedua tanpamu maksudnya masih berkaitan ya masih berkaitan berkaitan dari iya gak jauh jauh sih kalau tanpamu itu kan hobi ya pikir iya ngebahak soal apa ibu bukan kalau tanpamu itu itu orang tua iya iya satu orang tua kedua lingkungan dan juga kawan-kawan meneluruh berarti ya intinya sih bukan 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 secara harfiah kita artinya tanpamu apalah arti hidupku nengsi iya 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 tanpa yang kuasa gak ada aku doang kan bisa ya iya iya cuma ya saya saya kemas saya kemas sedemikian berupa supaya bisa ditelan sama anak-anak muda pada saat itu nah bang masih ingat gak tarif lagi nih pas lagi nyerpaman ini di studio mana masih gak masih studio apa namanya studio kanak masih ada gak sampai sekarang kayaknya masih kayaknya masih ada kayaknya masih ada dan akses ke situ itu gimana itu kan zaman itu kan belum ada media sosial dan belum ada handphone yang masih cari mulai atau gimana tuh pada waktu itu ada akses dari saudara dari saudara saya kakak kakak sepupu ada yang kuliah di bandung kemudian nyaranin kalau punya lagu rekamin aja iseng-iseng ya pada waktu itu juga iseng-iseng iseng-iseng jadi keterusan iya kalau untung isengnya tidak iseng di positif kalau misalkan misalkan anak orang iya misalkan 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 nah waktu itu berapa tuh bang? untuk supaya satu lagu itu layak putar di radio itu minimal 3 3 kalau misalkan baru misalkan baru misalkan kalau itu udah mixing iya udah layak denger lah pokoknya ya dari 4 sync kali aja 300 udah berapa kan? 4 sync 100 200 200 iya singkat cerita pas setelah album kita jadi terus kita masih ada masih banyak celengan-celengan lagu ya pada waktu itu saya sama edisional lokasis itu ada ada inisiatif sendiri jadi kita rekaman sendiri kenapa aja di studio dan di tempat tinggal saya jadi yang palsu hanya drum midi iya yang palsu hanya drum kemudian untuk bass gitar atau ya melodilah terus vokal ya asli sama sama waktu kita rekaman cuma bedanya ya alat-alat minimalis minimalis tapi yang penting kan jadi dulu jadi terus ada yang bisa kita simpen ada yang bisa kita dengarkan sewaktu-waktu sewaktu-waktu dibutuhkan kan oh ini barangnya nih nah waktu itu pake apa tuh software-nya apa nuendo ada nuendo iya pake itu pake yang jelas yang paham banget sih di generasi saya oh dia yang operator iya dia yang operator karena saya kalau untuk paham kalau untuk masalah software-software seperti itu praktek nah mulailah masuk ke radio-radio tuh iya setelah rekaman-rekaman yang pertama pada waktu itu 2005-an masuk radio awal masuk radio apa tuh bang? radio BG ya? iya radio di sini BG tapi udah jauh jauh di radio itu kan menyediakan sarana buat penyelitian iya 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 maksudnya ada ada ketemenan tiap minggu juga ya malu minggu pasti ada 17-an dan lain-lain di situ yang kepadanya pada waktu itu ya gak tau ya karena regulasi regulasi teknologi yang memaksa iya untuk punahnya lah iya 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 insyaallah sampai akhirnya tersebar lah radio-radio semua iya lewat radio tapi emang radio yang berkesan BG atau ada salah satunya salah satunya salah satunya radio BG itu apa aja sih bang radio yang hype ya yang memutarkan lagu-lagu radio BG Raja bikin event, ada Snoppy, itu band retro juga, namanya Snoppy, itu band mana? itu bareng sama 2199, tahun baru mulai pertama kali diundang nih, benar aku tuh lho ini pertama kali diundang nih? pertama kali diundang tuh, acara internet ada ya? kita gantiin, waktu di cerbon bawah tanah, cerbon bawah tanah berapa tuh? kita gantiin band dari jadi barang, pangsit apa ya? pangsit chaos, dulu kita gantiin pangsit chaos, pada waktu itu pangsit chaos tidak berkena hadir pangsit chaos tuh kuat dong? iya, gak kuat, awas udah ya terus udah di backup sama gitaran gitu cerbon dulu ya? iya, cerbon banget tau tahun berapa? 2007 ya? iya, 2007 nah pas pertama kali nih bang, saya melihat live langsung itu di SMP sebenernya di SMP 1 bang waktu itu 2007, gak masalah ya? oh, acara kesesan eh, masih, masih, masih basisnya juga masih sekolah disitu iya, oh iya, iya basisnya masih sekolah disitu, pada waktu itu cewek cewek iya, cewek bener nah pas itu tuh, pas pertama kali melihat live langsung ya 2159, bukan dari radio, bukan dari aset atau apa lah pertama kali melihat live disana oh iya, 2179 oh iya ya keren, waktu itu emang kita juga keben juga sih bang kalau yang ada lagu waktu itu crosshead iya, zamannya saya gitu iya, lagi buming-bumingnya iya, waktu itu gimana tuh? bisa masuk ke SMP? iya, melalui basis orang dalem ya orang dalem ya berarti dari dulu udah ada sistem orang dalem lah iya, bukan dalam masalah kalau pekerjaan aja iya, iya iya, iya 2007 2007 udah lihat langsung live berarti 2007 itu udah selesai lah ya satu album itu ya eh, berapa lagu udah? baru baru aja iya, baru masih itu konteks album itu tahun berapa sih? 2012 ya? 2011 2011 yang long hitam putih itu ya? iya, itu udah di master waktu kemarin-kemarin sih masih mixing dulu ya iya jadi lagu-lagu tuh dipilih di folder berarti total semua lagu sampai saat ini? itu berapa? yang dalem berapa sih? 8 8 terus yang belum kerekam ada 5 ya? yang belum kerekam ada 5 terus yang udah kerekam tapi cuma rekaman mainan lah ibaratnya ya iya iya 15 6 ya 15 berarti kalo jadi bikin berapa waktu itu? yang lebih dari 3 atau lebih dari 3 yang lebih dari 3 yang lebih dari 3 kalo kita serius langsung ke mastering gitu ya iya tapi masih dalam satu aliran yang sama lah ya? masih 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 ada melodik-melodika ya dan banyak band-band tinggi lain juga banyak yang masih bisa disebutin lah ya iya nah dari setiap banyak panggung ya di event mana atau panggung mana yang sekiranya berkesan banget buat 2159? kalau yang paling berkesan banget semuanya berkesan kan ya? semuanya berkesan tapi pasti ya ini ger menurut saya apa dulu nih? menurut saya menurut saya hahaha mungkin beda versi ya ya beda versi kesannya nih beda kepala kalo menurut saya waktu di Bogor kan ya itu tuh acara diundang itu di Bogor iya diundang acara Vespa kalo gak salah ya saya iya acara Vespa dan sebelum ditanya rekomendasi dari siapa dari teman juga dari teman juga teman Vespa hahaha gimana seri-seri itu pak? kan disitu kan yang namanya kan Steven Almarhum Steven Almarhum sama Slang waduh udah sama Slang dong? setanggung Slang dong? malah iya malah iya enggak apa namanya tanggungnya tanggung itu cuman yang siang-siang kan ibaratnya bena cek-cek iya pening iya cuman kita bercakrama langsung dengan Slang itu sama Kakak sama Kakak kakak ikutan minum iya iya pada waktu itu yang bikin berkesannya saat dulu itu tarulah kita kan orang-orang yang gak pernah main di konser oh tak usah agu iya dan lebih welcome mereka ada trouble sedikit langsung langsung ya agak kayak event di daerah ya sorry ya maksudnya supaya event di daerah ini bisa mencontoh bisa mencontoh dan profesional karena player adalah raja sepakat seperti itu acara apa yang lebih ngomong? acara pespa aja ulang tahun apa aja ya? eventnya lupa 2007 masih sekitaran 2007 bray masa kemasannya berarti di 2007 ya? 7, 8, 9, 10 ya? 2010 itu akum 2010 itu akum jadi akum seputar versi awalnya dibukuh ya pada waktu itu kalau saya dipameran Indra Mayu yang terakhir 2159 ngisi itu ulang tahunnya ke 487 tahun 2014 2014 itu terakhir kenapa? kenapa? oh betul maksudnya gini berkesannya itu dalam artian Kabupaten Pelahiran saya ini selama beberapa tahun itu memberikan ruang untuk 2159 di situ iya 487 486 485 484 483 482 itu kita ngisi terus selalu tuh? selalu berkesannya di situ saya tuh bukan karena hal-hal yang lain lebih dihargai lah ya lebih dihargai lebih ke pensinya ya iya kenapa bisa masuk ke situ? temen juga ini ben temen ya temen juga ben temen kalau dari segi apa ya kalau dari segi material sih kita udah terlalu gemuk udah terlalu gemuk karena terlalu gemuk karena terimakasih tapi yang penting bukan masalah masalah terimakasihnya bukan masalah apanya ya tapi di situ lah kebuasannya ya mungkin modal kita tuh dari situ dan band-band lain juga pasti begitu juga iya gak mungkin langsung langsung sekali undang sekian juta sekian ratus juta kan gak mungkin iya itu juga pelajaran tuh ya buat rintis-rintis nah itu buat kalian-kalian yang mau nge-band itu kalian jangan berpikir tentang pendapatan iya apa yang dihasilkan oleh kalian jalan aja iya kalau ini ini udah bukti nih ini udah salah satu pelajaran bahwa mereka dibayar dengan terimakasih bro hehehe setidaknya disitu dia disitu juga mereka merasa puas dengan apa yang sudah dihargai ya bentuk penghargaan diapresiasi iya diapresiasi saja itu udah untuk satu bentuk kepuasan yang penting sih berkarya iya iya tapi setelah lama-lama-lamanya ini adek juga lah iya tenang sendirinya itu proses alam iya 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 sering gagal nganggung beneran sering itu diundang terus gagal atau gimana diundang diundang gagal gagalnya karena apa karena ee ribut ribut oh iya iya bicara tahun baru di cangkingan oh no banyak sih yang mungkin semua band-band juga yang memilih hal yang seperti ini iya iya pasti iya 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 pas pukul 00 pertasan pertasan dan pertasan dikatanya pertasannya kurang ajar bukannya ke atas ke muka orang oh pertasannya pada yang salah kan iya iya ribut timpuk-timpukan dalam latihan kita udah udah prepare udah aku udah tinggal naik udah dipanggil nah banyak juga banyak terus yang paling gak erat lagi tuh di ini boleh disebutin gak? maksudnya supaya maksud saya bukan bukan untuk menjelekan tempat tersebut bukan ya cuma cuma supaya dimanapun itu ya tolong untuk bisa mengagai apa yang diundang iya pada waktu itu itu acara perpisahan di SMP babakan jiwa ini oh cerboh cerboh santen santen susukan masuk tuh oh iya iya susukan masuk tuh kita baru main berapa lagu ya semua hal yang dimatikan karena apa tuh itu dari paniknya tuh? iya dari paniknya kalau hal-hal yang menyakitkan itu saya kasih lihat kalau hal-hal yang menyakitkan itu saya kasih lihat sama dia lupa saya kasih lihat tapi dia lebih bawa banget oh gitu hahaha terus apalah bentuknya ya pada waktu itu itu yang bubar atau suara bubar ya okelah waktu itu mepet sama jam jam sholat ya mepet sama asar apa dulu sih? asar gitu mepet sama asar cuma kan nggak nggak se nggak harus seperti itu kan ada caranya ada caranya misal keluarin dulu satu lagu sebenarnya dimatikan sudah nggak apa-apa tapi paniknya ngomong eh mas atau tak itu kan lebih enak itu asar kemarin aja langsung matikan aja lubat lubat okelah disitu ya yang namanya seolah itu teman-teman itu kan lebih bagus ya nggak tapi kan nggak seperti itu kan gitu ya itu yang paling anda datang selamanya lah yang paling menyakitkan paling menyakitkan itu malah lebih lebih bagus lebih bagus saya bukan penyancung ya lebih bagus diman teman nindramayu diambil selamanya oh selamanya selamanya disitu bagusnya kenapa? emang sih awal awal kita dateng itu pooping nih piercing suruh melepas oh masuk ke dalam ini suruh ditutup pakai handsa plus tapi masih tetap boleh main masih tetap boleh masih tetap boleh tapi ada cara untuk nampaikannya ya iya harusnya sebetulnya itu lah contohnya atau ibaratnya ya iya iya sih kalau asal main cek tak iya karena lingkungan sekolah juga ya dari orang soal iya iya ya waktu itu pakai English masih pakai crudo kami pada waktu itu masih masih cewek suruh pakai crudo padahal dia tidak tidak pakai crudo tidak tidak pakai crudo karena menghormati dan profesional dipakai jimbang kupinya ditutup ya oke tidak apa-apa sudah masuk mas akhirnya kita main live diizinkan diberikan ruang dan ruang tetap manurus 2007 belum? oh belum wah belum 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 nah ada sesuatu handa nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang baru mau band atau yang lagi ngeband sekarang lu tau deh coy ya iya iya lebih apa? lebih muda iya iya susah buat ngebandnya tuh kebu-kebu gitu sedangkan saya kan baru up sekarang iya kemarin-kemarin kan kemana aja gitu iya oh pesannya kasihan lah buat yang baru ngeband sih yang penting semangat terus jangan ngeciplak karya orang kalo emang kalo emang mau membuahkan hasil ya kalo mau membuahkan hasil karya maksudnya jangan ngeciplak karya orang terus ya yang yang panjang khususnya jadi player band itu yang panjang khususnya dalam artian sabar sabar intinya sih sabar ya sabar itu menggambarkan segala macam sih kalo untuk kalo untuk yang baru band ya yang udah lama ngeband juga tetep harus sabar kan kan bener nggak itu kita harus sabar sabar ya sekarang kita nih ibaratnya udah udah pengen udah pengen udah pengen teriak udah pengen main musik lagi tapi waktu dan ruang tidak belum belum bisa belum bisa tapi masih ada main band main band secara amat tau sebenernya gak ada yang yang ada gak ada itu sebenernya gak ada wadahnya juga karya nah satu itu kan sering event ini sering kayak itu dari sponsor ataupun pihak itu kan event sering sekarang gak ada sih nah kayaknya ya kalo kalo menurut kata-kata sarya ini ya ini sih sekedar 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 sharing terus juga sekedar sekedar ide dari orang nabtex seperti saya sekarang kan ya dulu kan ada wadahnya kan radio karena adanya regulasi regulasi media media yang ada mungkin bisa memanfaatkan dari media tersebut ibarat ibarat ya contohnya kita kita ngejam di studio ya gigs lah ya gigs lah ya biarpun gak ada yang nonton disitu tapi yang nonton kan ntar ya mungkin dari situ ya setidaknya berubahnya zaman itu bukan berarti kita berhenti bukan berarti berhenti iya tapi kita harus mengikuti perubahan zaman iya iya kok tidak mau sih iya gak bisa ditolaknya itu ya daripada kalian joget-joget tiktok untuk itu oh enggak kamu ngomong keluarin baru oh iya iya kemarin sama si basis kan ini basisnya tetap apa player kalau menurut saya sih saya lebih serp sama basis yang sekarang siapa tuh sesuaiin aja pak namanya Andri Tekong oh berarti menurut lu berarti udah jauh 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 dia lagi dinas jaga air penjar pintu gerbang jauh iya 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 dimana tuh rentang rentang oh tapi lagi berapa lain juga nanti ya emang dia basicnya bagus sih bisa itu bisa mikrof segini iya bisa ngikutin lah walaupun dia kelahiran dia dia yang paling muda ya oh udah muda dia yang paling muda biarpun dia kelahiran 95 tapi oh seumuran bisa ngikutin bisa ngikutin kenakalan kita itu sih yang penting iya lah kenakalan dalam artian positif lah gak salah arti lah kenakalan boleh nakal tapi yang positif kenapa kamu udah dirilis belum dong? udah dirilis dimana kan? belum belum baru baru iseng-iseng aja ada rencana buat ini tapi tadi udah ngerit belum iya iya baru wajan aja di yang kemungkinan ngakil lah kalau baru tapi dalam waktu sekarang sudah mulai aktif lagi 21 insya Allah udah-udah harus ya salah satu band yang bikin termasuk saya kan belum nge-band karena ada oh ini nih jadi patokan ada band dari barang yang bisa gede itu sih yang memotivasi saya akhirnya oh iya boleh juga harus bisa kayak dia yang salah satu band itu ya udah satu nge-sendir seperti ini sih ini mana diri Uyu Uyu udah lama juga ya sekali-kali pake bahasa lahir main band 2015 2015 2016 tapi pernah ada cacok nggak? cacok ya kan 2 underlosnya nggak mungkin nggak ada biasanya persoalan apa tuh dan bikin band panggung nggak gitu enggak enggak sebenernya nggak cuman yang sering yang sering bikin cacok itu sebenernya saya iya sebenernya saya kenapa? karena pertama kali kita bawa lagu cover itu lagunya samson oh iya itu paling jangko semuanya ya tidak tulis ya kan gitu awalnya dia nggak nggak mau karena kalau bucin-bucinan banget iya 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 pokoknya yang sering bikin cacok tuh sebenernya saya iya satu dari hal itu kedua juga iya dari hal-hal itu juga karena referensi referensi apa referensi lagu saya yang untuk cover tuh cenderung ke lagu-lagu pop seperti itu ya terus kemudian yang terakhir eh bukan terakhir masih di 2011-an itu lagu Tarela sebenernya lagu Tarela kan lagu pop ya maka anak-anak muda cuma saya tahu lagu Tarela itu dari podcast jawa timur makanya dia nggak mau pada waktu itu iya 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 wah maksudnya kamu bener-bener gak bikin begitu ya iya udah lah kita bikin aja enggak akhirnya enggak mau maunya apa sih ya enggak sih enggak sih enggak terlaksa juga ngikutin-ngikutin alur lah kalau kita ngikutin kepala saya mungkin wah enggak cocok nih tidak akan hidupkan barang-barang sama warna jadi yaudahlah enggak jadi masalah enggak dibawain lah dibawain lah di rekam juga Pak di rekam kemudian cover kalau cover yang satu ini yang yang lagu Tarling juga ada kita cover pemuda idaman itu juga beberapa kali kita bawain ya pertama kita bawa pernah kita bawa itu di Ungwir terus di pameran Indramayu terus di Unswagati pemuda idaman itu kembangan sampai ke Jakarta itu tuh lagu Jawa di Jakarta Barat di Jakarta Barat kita bawa itu karena konsepnya itu membawa bendera kebudayaan masing-masing sih iya kearifan lokal kearifan lokal tuh tau enggak kalian tuh tau enggak tuh enggak ada tuh ya lagu pemuda idaman pemuda idaman itu di puter di Jakarta nah ini kita bawa itu aja dan lagu pemuda idaman juga termasuk udah 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 direkam udah cuman masih ada di masih ada di dalam folder itu itu melalui izin enggak? itu melalui izin? ada izin atau apanya? belum sih kan belum dipasarkan iya belum dipasarkan dibawarkan iya gimana mau gimana mau gimana mau izin dan gimana mau dikomersi awal kan baru aja kebanyakan salaman lo lo bis salaman angkut salaman angkut tapi kalau menurut saya kesan main band itu banyak temen sih ya kalau soal memindah larga mungkin gak kangan gampang lah yang penting kan banyak temen, banyak kenalan iya banyak link aku akan memilih ntar juga dengan sendirinya pasti kita bisa up orang bisa ngargain segitu dan memang salah satu hubungan band itu sih yang membangun relasi iya 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 jadi jangan teranggapan main band itu terpenis iya 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 jangan kan musisi ya ee banyak pensiunan pensiunan yang tadinya mengabdi sama negara juga kan sekarang tidak diperhatikan sama negara iya iya siapa lagi yang ingin yang bakal memperhatikan kita kalau bukan kita sendiri kita sendiri iya bukannya bukannya gimana-gimana lah sebenarnya kita bahas jauh di hampit negara iya iya bikin klan lah misalkan ada event lagi nih bang iya ada event lagi nih 2159 mau turun ambil membantu iya bagus kalau saya tapi masih sistem salaman lho ya ya gak apa-apa santai gak apa-apa gak apa-apa karena kita sudah sudah mempunyai penghasilan masing-masing iya lebih bagus lagi salamannya dipergantai karena sih saya tahu hobi itu ekonomi itu termahal kalau menurut saya gak ada harganya kalau hobi iya yang tidak dipatok lah ya kira-kira dengan kerjaan kira-kira dengan kerjaan kira-kira dengan kerjaan kan iya bahasanya memang dia berkarya itu bukan ya mengeluarkan banyak pikiran iya itu berasa pun ada nilainya sih sebenarnya yang menurut saya iya apapun itu malah lebih banyak tekornya sih kalau menurut saya lebih banyak tekornya iya iya kalau ada yang bikin acara sih ayo kita bareng-bareng saling menangkapi satu sama lain punya apa punya apa jadi suatu mungkin kita buka wadah buat anak-anak selalu bekerja sama lain taruh mah udah waktunya jangan menyalahkan lah jangan menangkapnya jangan menyalahkan lah jangan menyalahkan iya jadi membikin macet di iya tak sambungin ya udah ada gak ada senioritas gak ada gak ada gak ada senioritas ayo lu punya keahlian apa lu punya keahlian apa lu punya nah satu gak ada gimana nih enak ini tuh malah saya sih lebih contong ke arah situ jadi lebih untuk bangun lagi gitu ayo diapin lagi kayak sekarang ini jadi barang kan sudah ada ada kecung pedung pedung di perang-pecung itu oh iya iya ada ya kita bisa bisa menggunakan pas pembentaran terus sekarang juga ada TH, ruang kecungguan hijau iya bila dibandingkan dulu kan anak-anak sepeda BMI nyari gimana nih medannya usahanya minta aku kok udah waktu itu tuh kasihan kadang kalau saya punya usaha sendiri aku saya mau dan beneran buat anak-anak sepeda kalau kita mau anda ambis buat ngebangun jauh barang, kalau lebih berbeda lagi, ayo lupa anda eh, sedang dipikirkan sedang dipikirkan apa? iya apa ya ya, channel youtube kita sih udah ada udah ada lupa pasukan? lupa pasukan hahaha pak ke rusia iya 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 udah dapat dulu ambil 50 ambil 50 video dan isinya video live live dan clip belum ada obrolan-obrolan pemuda berhenti berangan-angan saatnya bergerak oh itu kecil lah iya lakukan hal kecil aja dulu jangan kecil lah saya kecil salaman itu maksudnya jangan jauh, udah gede, yang kecil dulu kita undang temen-temen kita dulu semoga kayak movement ini juga kayak your move juga salah satu sarana ya terjadi dengan salah satu sarana dan memang kita juga sangat mengapresiasi 21.29 itu emang the best jadi jangan cuman untuk bertanya di ayo iya gak usah malam lagi itu kegiatannya positif kan iya ya itulah kenapa alasan apa namanya memilih 21.59 yang saya undang ya karena itu salah satu band yang teringat dan terkesan buat saya ya 21.59 untuk mencari barang ya bu ini sampai sekarang siap untuk ya kan banyak siap baru lagi iya iya gak jauh masalah sih sejati-jati masalah finansial wanglah kita kita kembangkan dulu ke daerah kita gitu iya setidaknya hal yang positif juga iya syukur-syukur bisa harum kan itu 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 bisa seperti dulu lagi lah iya birolnya karena lebih sekarang lebih enak-enakan loh media-media kan kayak facebook kayak instagram tidak dibandingkan dulu radio cuma radio doang iya satu platform iya apa tempat sekarang jadi barang juga ada jaman dulu kan untuk ngedegeri tanggu aja record ya harus pinjem kaset lah saya lah aku nyatai waktu dulu main radio-nya susahnya kita autor nyari nyari gigs tuh nyari bikin drama itu nyari gigs akustik lah ada kekuatannya dari mulut ke mulut ya iya iya dari mulut ke mulut malah bisa jalan iya justru bisa jalan lebih enak jaman sekarang kalau menurut saya iya jadi ada krisis apa nih ya miskomunikasi sebenernya sih kalau menurut saya miskomunikasi jadi orang untuk mau bertanya itu dia malu ayo menurut saya itu buat maju gitu iya karena wadah-wadah sekarang sudah ada semua ya kenapa tidak dimanfaatkan gitu kalau masalah buat mencari keuntungan sih ya serai yang penting kan menjaga silaturahmi bisa ketemu temen-temen orang-orang pada pendidikan jalan itu selamat menikmati